Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya Joko Warno di channel kebanggaan kita Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya Sehingga kita bisa menjalankan semua aktivitas kita dalam sehari-hari lah ya Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tanaman sisipan Ya, ini tanaman sisipan yang berada di belakang saya Mengapa kok kita harus melakukan penyisipan ataupun pergantian tanaman? Tentunya hal ini berkaitan dengan produksi ya Kita wajib mengganti tanaman-tanaman yang kalau dilihat dari tanamannya itu tidak memungkinkan untuk menghasilkan buah Misalkan kalau orang-orang sini biasanya menyebutnya tanaman jantan ya Laki-laki gitu ya Yang hanya keluar bunganya saja tapi tidak membentuk struktur buah yang normal Seperti berondolannya itu besar-besar dan segala macamnya ya Kemudian ada juga yang terserang penyakit ataupun tanaman itu kerdil ya Jadi itu wajib untuk diganti Nah, untuk kasus pada tanaman saya Ini Ini tergolong dulunya ya Dulunya itu kenapa diganti Buahnya itu berondolannya kecil-kecil Atau bisa dikategorikan kalau orang-orang sini bilang ya Itu tanaman jantan katanya Ya, jadi diganti Dan hasilnya luar biasa ini Coba kita cek ya Ini kita cek buahnya Ini jenisnya yang ambi Yang ambi Ini baru usianya 30 bulan Nah, itu bekas Apa namanya Tunggul Bahasa Jawa nya seperti itu ya Bekas tanaman yang lama Yang dimusnahkan Itu dia Sudah membusuk Dan pembusukan itu Itu bisa menyebabkan Subur tanah di sekitarnya Karena jadi pupuk ya Jadi tanaman ini bisa mendapatkan suple Hara dari tanaman yang lama Tidak jelas ya Ini Ada beberapa juga ya Disana juga ada Coba kita Cek Nah, itu Itu tanaman sisipan juga Coba kita Kesana dulu Nah, ini tanaman sisipan juga ya Ini Buahnya sudah Luar biasa Nah, ini Bekas tanaman yang lama Tidak nampak ya Ini Kayaknya disinilah ini ya Jadi itu fungsinya ya Kalau kita terlambat saja Mengganti Ataupun menyisip tanaman Ya, kedepannya kita akan rugi Seharusnya sudah bisa menghasilkan seperti ini Kalau baru diganti sekarang Mungkin baru Kecil ya tanamannya Jadi itu Harus cepat-cepat diganti Jadi seperti itu ya Teman-teman Kita harus cepat Dalam mengganti tanaman Kalau ada indikasi Tanaman Utamanya Itu Terjadi kendala Ataupun Tingkat produksinya Tidak sesuai Misalkan tadi yang saya sebutkan ya Ciri-cirinya Mungkin bisa Kerdil ya Daun itu menggulung Dan segala macam Kemudian Buahnya itu tidak normal Ataupun hanya keluar bunga-bunganya saja Itu harus sudah diganti Daripada kita telat Produksinya lambat Yang lebih baik Kita cepat kita ganti Dan agar bisa tanaman tersebut Bisa cepat Ini ya Tidak terlalu jauh Ukurannya dengan tanaman-tanaman Yang lainnya Oke Mungkin itu saja Apa namanya Video kali ini ya Semoga bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton